Yang ada dikanti tim penyidik jatuh neras di Treskrimon, Podacambi melimpahkan bekas tahap 1, Budi Azwar, tersangkau pencurian TBS kelapa sawit milik PT Produk Sawit Indo, ke Kejaksaan Tinggi Cambi. Sati kau penyidik menunggu petunjuk JPU untuk kelengkapan bekas tersangkau. Tim penyidik subjek tiga jatuh neras di Treskrimon, Podacambi telah mengirimkan bekas Budi Azwar, tersangkau pencurian buah sawit milik PT Produk Sawit Indo, ke Kejaksaan Tinggi Cambi. Sati kau bekas tersangkau tengah dipelajari oleh JPU. Aliku dibinarkan oleh Direktur Treskrimon, Podacambi, Kompospol Kaswandi Erut. Kaswandi mengatakan belum dapat memastikan pelimpahan tersangkau. Namun penyidik siap menimpakan tersangkau apabila bekasnya sudah dinyatuhkan P21 atau lengkap. Dia juga mengatuhkan dari penyidikan saat ikau penyidik tetap sama menyangkaukan tersangkau pada pasal 363 KUHP. Diketahui sebetulnya Budi Azwar sudah dua kali dipeliksa oleh penyidik di Treskrimon, Podacambi pada Selasa 25 Mei dan Senin 31 Mei yang lalu sebagai saksi. Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat ICO terlibat dalam kasus pencurian buah sawit PT Produk Sakit Indo. Penetapan Budi ICO dalam kapasitas dirinya sebagai Ketua Kooperasi Serba Usaha Pelanggan Jaya. Yang mana sebelumnya Sekretaris dan Bendahara Kooperasi sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangkau. Kemasan Jaya, Cek TV, Ngabar. Kemasan Jaya, Cek TV, Ngabar.